Saudara serangan udara Israel masih terus terjadi. Kobaran api terlihat di Gaza saat pasukan dan juga kendaraan lapis baja dari Israel ini bergerak ke utara dan juga tengah jalur Gaza. Serangan udara terjadi di dekat rumah sakit tempat puluhan ribu warga Palestina mencari perlindungan. Israel menempatkan pasukan mereka di kedua sisi kota Gaza dan juga daerah sekitar Gaza Utara. Korban di kedua belah pihak diperkirakan meningkat tajam ketika pasukan Israel dan juga militan Palestina ini bertempur di daerah pemukiman yang padat. Serangan yang terjadi sejak 7 Oktober lalu saudara menelan korban tewas dari pihak Palestina lebih dari 8 ribu orang. Sementara itu warga Israel yang tewas lebih dari 1.400 orang. Jangan lupa atas masukan untuk puan ke Unit Pen Senhor, gue lupa atas masukan. Terima kasih.